Kejaksaan Negeri Jampi mencatat jumlah surat pemberitahuan dimulai jah penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun, dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun, dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor yang tercatat di Kejaksaan Negeri Jampi. Terkait motif, hampir tidak ada ditemukan dalam kasus yang melibatkan anak. Sebagian kecil adanya gesekan antar kelompok, namun sebagian besar tidak ada motif khusus. Pelaku kejahatan anak tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal, dan butuh pengakuan seperti jagoan, mirisnya senjata tajam yang digunakan para pelaku, rata-rata dibeli secara online. Sejauh ini tidak ada motif yang menunjukkan. Sejauh ini, kalau ada dari misalnya ada 10 perkara itu mungkin 3 itu ada mungkin karena gesekan antar geng motor lah, atau antar kelompok mereka, atau bukan saja mereka ketersinggungan ada. Di lainnya kebanyakan mereka tanpa ada mengusuk rambi, jadi mereka hanya mulai ingin menunjukkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal. Jadi mereka butuh pengakuan, saya ini geng, saya ini jagoan, akhirnya mereka menggunakan senjata tajam. Dan senjata tajam yang diperoleh, ada beberapa perkara kami tanyakan, anak-anak ini, umum 14, kami tanyakan, dapat dari mana senjata ini? Dia dengan mudahnya dapat membeli via online.